selamat datang kembali para mursa maapun kalian berada dan kali ini kita akan melanjutkan aplikasi kasir kita ya pertama saya akan buka projectnya oke ini saya akan kerjakan yang backend dulu oke saya sekarang udah di folder backend dan saya akan buka terminal dan buka visual studio code yang mengarahkan ke folder ini dan sekarang saya sudah ada di tampilan visual studio code pada video ini saya akan mengimplementasikan autentikasi dari aplikasi ini autentikasi itu sistem login ya apa yang perlu dilakukan kita maka Chrome dulu atau browser sesuai kesukaan kalian Oke ini saya belum sudah terbuka saya akan Hai cari keywordnya jwt laravel jadi jwt itu adalah json.token dan saya akan import live library-nya untuk diimplementasikan di laravel oke di sini ada perintah yang paling atas yaitu ini kompon saya require ini ini copy saja kemudian masuk ke social studio code saya akan buka terminal baru ini terminal kemudian saya paste di sini dan dilakukan instalasi dan langkah selanjutnya adalah ini untuk laravel mampet ke bawah ya jadi karena ini laravelnya pakai yang versi 8 tidak perlu melakukan perintah yang ini yang menambahkan providernya lanjut ke publish confignya ini di copy saja semuanya kopi kopi kemudian kita tunggu ini instalasinya selesai ini sudah selesai kemudian saya akan paste untuk publish confignya sehingga di folder config ada file bernama jwt.php masih proses Oh ya Maaf ya ini yang di pastinya sentik pesalah coba jangan Oh ya Hai sebentar saya untuk ke keluar arse lagi nah ini sekarang di paste ada dibuat folder jwt.php di folder config dan itu isinya adalah algoritma hasing yang dipakai jadi bisa dikonfigurasi dan juga di bawah sini bagian jwt time to life ini adalah default token expired tokennya jadi berapa lama token itu nanti akan kejaluarsa dan ini kalau dibaca di komentar dokumentasinya specific the length of time in minutes jadi dalam 2 menit kalau di sini tulisannya 60 berarti 1 jam token itu akan berlaku dan sebelum nanti sebelum 1 jam mungkin 55 menit di frontend nanti kita akan lakukan refresh oke lanjut ke selanjutnya yaitu melakukan generate untuk jwtq nya saya akan ke terminal lagi nah ini terminal jadi sudah buka terminal soalnya saya akan langsung masuknya ke view dan terminal oke kemudian saya paste ke sini ini jwt saya create oke kalau terpikiran ini tulisnya saja kalau tidak ada ya oke ini sudah selesai untuk import library nya kemudian kita akan lakukan konfigurasi di model kita lanjut ke quickstart disini paling atas ini ada kita sudah suruh masuk ke model user langsung saja kita cari tekan ctrl P kemudian saya tulis user disini ada update slash models oke disini saya akan tambahkan sesuai yang ada di petunjuknya disini kita butuh implement jwt subject oke kita tulis disini implement jwt subject oke lalu ini pasti butuh implementasi dari interface jwt subject oke implementasi nya kalau dilihat di error nya itu butuh yang namanya ini butuh yang namanya jwt identifier dan jwt custom claims oke disini sudah ada contohnya langsung saja kita copy kemudian taruh bawah lah nomor bawah disini lah oke sudah dan error harusnya sudah hilang oke ini sekarang hilang oke oke lanjut ke konfigurasi out jadi kita harus masuk ke konfigurasi out saya akan tekan ctrl P saya tuliskan out dan ya ini ada default default config saya pilih ini default nya saya arahkan ke guard nya kita arahkan ke API kemudian ke bawah ini API ini driver nya saya ganti ke jwt kemudian hash nya saya hilangin oke provider atau lebih user ini provider nya disini ya ini user di biarin saja dan nah kayaknya sudah selesai oke dan yang penting lagi kita ke road coba kemarin sudah di konfigurasi atau belum road service provider nah ini di road service provider itu letaknya di app folder app kemudian provider disini ada configure rate limiting ini kita ganti per minute nya 60 ya kita ganti 99 nah ini artinya akses per minute nya itu dibatasi berapa nah ini aplikasi sendiri ya udah kita nggak usah batasi banyak ini aja oke konfigurasi dilanjutkan ke mana gaji ini outcard oh ini sudah jadi diganti jwt ya ini login ini adalah setting untuk routing login ini road group nya oke kita copy semua lalu kita masuk ke API nah ini buat ada di walter routes oke saya akan tindukan saya buka sabernya nah ini sabernya ada di walter routes API saya akan taruh ini saya akan hapus yang default nya mungkin sekalian comment nya biar tidak air ketika buka API langsung kelihatan kodenya saya shift ini saya akan habis oke 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 sip ini ini adalah model yang untuk Laravel 7 jadi seperti ini karena kita pakai Laravel 8 kita harus ganti ke model yang Laravel 8 oke disini mungkin oke ini di sini ada login lockout refresh me akan ganti login ya oke kurung kotak kemudian di parameter pertama oh sebelumnya kita buat dulu untuk class all controller nya jadi saya buka terminal lagi kemudian saya tuliskan oh sebentar saya tuliskan php artisan model dan mic controller kemudian out controller oke seperti ini enter dan akan dikuat sebuah controller yang bernama out controller maka kita sekarang bisa masukkan di sini out controller oke kita import nah import nya itu ada di apa DTP controller out controller kemudian kita kasih 2 2 kali kemudian class dan parameter selanjutnya atau komponen ROI selanjutnya itu adalah nama fungsinya itu login ini sama seperti di atas jadi disini out controller class kemudian disini logout oke ini juga gitu kasih kurung kotak kemudian ini out controller class kemudian ini refresh terus lalu lanjut ke sini lalu lanjut ke sini kasih kurung kotak kemudian out controller plus metode nya me oke selesai ini ada fungsin filter nggak perlu kita cek lagi kita cek lagi disini root group middleware nya API kemudian oh ini mungkin middleware API nggak perlu ke oke perfect nya out oke lanjut ke bagian out controller kita buka dokumentasi lagi kemudian ini saya akan copy out control nya saya copy semua up sampai sini saya masuk ke out controller oke disini saya paste paste oke oke ini jadi di constructor ini ada middleware ot kemudian besok untuk login nggak perlu masuk ke oke seperti itu kemudian saya akan edit untuk yang ini response login jadi saya pengennya ketika sudah dilakukan login dapat token sekalian usernya untuk informasi ke klien apa ke aplikasi klien atau aplikasi fronten nya untuk itu nanti dapat akses kemana saja ini saya akan tambahkan user kemudian kemudian disini saya akan tambahkan parameter user disini berarti user nya adalah user user saya masukkan ke user berarti kalau ini diganti pemanggil fungsinya juga harus diganti dari yang paling atas ini login ini loginnya email password kemudian ini ada token ganti oke oke untuk yang login mungkin untuk yang pengubahan penambahan user akan dikerjakan setelah ini jadi setelah ini kita akan buat apa namanya buat migration nya untuk user dulu kemudian baru nanti dilakukan pengubahan ini jadi sekarang saya akan masuk ke tabel user saya ketikan user ini ada di folder database database migration disini ada create user stable disediakan ketika pertama kali membuat project saya akan edit ini oke di user itu ada ID mungkin ID saya akan ganti menggunakan string kemudian ini panjang 100 saja gak usah banyak dan saya kasih primary lanjut kesini name kemudian email saya akan tambahkan username mungkin sebagian user keberatan keberatan kalau masukkan email karena email itu biasanya panjang alternatifnya saya akan pakai username login nanti lanjut ke ini ada email verified ad mungkin gak usah karena ini aplikasi admin yang buat user nanti juga admin jadi gak perlu verifikasi email kemudian untuk remember token tidak perlu password oke saya akan tambahkan string isinya itu permission dan permission ini digunakan untuk menyimpan akses apa saja yang didapat user tersebut kemudian selanjutnya saya akan buat sebuah string ini saya gunakan untuk menyimpan atau lokasi tempat foto tersebut disimpan dan disini saya kasih property nol ini kurang lebih seperti ini untuk apa tabel user nya kalian juga bisa tambahkan kalau memang dibutuhkan seperti jenis kelamin tanda tempat tanggal air nomor telepon dan sebagainya kalau itu dibutuhkan oke ini saya akan kembali ke controller kenapa saya ubah itu dulu karena disini defaultnya hanya request email kemudian password dan belum ada untuk username dan password oke untuk mengubahnya ini tetap saya tidak akan ubah-ubah yang saya ubah adalah disini maka disini saya akan buat validation dulu ini saya buat variable baru v kemudian saya akan buat validator validator itu yang pakai yang visage ini yang itu kemudian tidak tiri dua-dua kali kemudian make datanya itu kita pakai request kemudian kita alahkan ke kita ambil yang pause sebenarnya kalian bisa pakai request kemudian validate tapi disini yang tapi nanti yang di validasi itu semuanya jadi misalnya di query itu ada username itu tetap dianggap saya tidak mau itu saya maunya itu yang di yang di validasi itu cuma yang ada di post jadi yang di query itu dihebatkan query itu yang ada di url data yang ada di url itu dihebatkan oke ya pokoknya gitu kita lanjut aja di apa ini attribute kedua ya attribute parameter kedua itu ada rules yang itu kita isikan ini ini ada username atau email aja ya ini emailnya adalah required dibutuhkan kemudian passwordnya tidak gitu dibutuhkan oke jadi nanti meskipun login menggunakan username tetap masukkannya ke kolom email file itu setelah validat kalau dibuat kita cek itu valid atau enggak pakai V kemudian kita panggil fungsi fails kalau fails kalau fails berarti kita throw new validation exception itu nanti akan mengirim validation exception ada dua kemudian kita pilih yang bawah yang illuminate yang ada iluminate validatornya kita masukkan fail yang valid variable tadi kita kasih titik koma nah ini valid valid validation exception ini akan mengirimkan kode status 429 eh 422 yang artinya yang artinya itu inputan tidak dapat diproses dan nanti ada otomatis dibeluarkan pesan yang kurang atau apa saja nah ini setelah masuk ke tahap validasi berarti kode yang ada di bawahnya ini otomatis sudah variabelnya tadi sudah tervalidasi ya inputan dianggap valid oke langsung saja kita cari eh kita masukkan semua requestnya atau semua data requestnya ke variable input nah ini saya variable input kemudian disini saya tuliskan request kemudian saya ambil yang post oke oke dan disini saya cari usernya oh ini titik komannya belum oke disini saya akan buat variable user kemudian saya akan panggil model user nah ini kemudian saya akan cari where kita pertama cari email dulu cari cari emailnya itu sama dengan input yang email form email kemudian kita arah kita panggil fungsi first ambil satu yang paling atas intinya kemudian setelah itu kita cek if not user jadi ketika usernya tidak ditemukan itu otomatis nilainya akan 0 atau 0 dan disini saya akan cek menggunakan ini jika usernya 0 itu kalau di not jadinya true maka kita akan cari yang menggunakan username jadi misalnya tidak ketemu yang menggunakan username jadi saya akan cari user sama dengan user ini sama seperti di atasnya pakai where nah tapi biasanya disini yang dicari adalah kolom username pada database input tetap sama yaitu menggunakan form email kemudian ini sama nah lalu disini kita seleksi lagi kita cek lagi user masih tidak ketemu kalau masih tidak ketemu jadi kita throw authentication exception nah sip kalau cari email tidak ketemu username tidak ketemu nanti kita berikan pesan ini tidak tidak terdaftar ini jadi nanti kita kirim response code http nya itu 401 unauthorized unauthorized nanti kita akan cek di aplikasi postman nya oke ini setelah user nya ketemu ini ini ada kredit 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 ini akan saya edit oke ini tidak pakai request ini tetap ini mungkin sama email saya taruh bawah ini kita masukkan email nya itu adalah kita ambilnya dari user user yang sudah ditemukan tadi kita ambil emailnya nah gini untuk passwordnya kita ambilnya dari inputan user jadi input yang form password jadi emailnya adalah yang user yang sudah di cek cek tadi tapi untuk password tetap kita ambil yang dari inputan inputan dari frontend nya gitu nah ini mencoba untuk melakukan ini apa validasi termasuk passwordnya itu cantik apa enggak kalau enggak ya ini ada return response nah ini ini akan saya ganti dengan nah ini kan masih manual kayak buat error sendiri kemudian buat status code sendiri itu akan saya seragamkan menjadi yang ini throw new authentication exception saya akan paste kesini nah ini sudah selesai lalu disini tadi kan ada parameter kedua nah setelah diubah tadi otomatis kita nemukan user maka itu bisa kita taruh di parameter keduanya dengan user nya nah seperti itu oke kita akan lanjut ke refresh di refresh itu akan ada respon token lagi nah kalau disini oke ini nanti di proses ini akan dapat token kan jadi ini saya akan keluarkan ini saya buat variable baru dan yang tadi saya pindahkan kesini dan setelah di refresh saya akan cari user nya user nya dapat dari mana dari out nah dari out ini ini ada fungsi yang bernama user nah ini beda sama yang login tadi kalau yang login tadi kita tidak bisa pakai out user karena use nya belum login tapi kalian kan sudah login tapi butuh refresh token jadi kalau dipanggil out itu sudah muncul user yang login yang mana gitu jadi yang ini enak nanti jirespondi token yang pertama kita masukkan tokennya yang kedua kita masukkan usernya sip ini semua sudah selesai nah tapi ada satu masalah lagi nah ini usernya ini yang akan di yang akan di output kan itu kan banyak sekali informasinya sedangkan nanti mungkin yang dibutuhkan ya cuma beberapa jadi saya akan ambil sebagian saja dan biasanya kalifikasi maksudnya yang mesti butuh misalnya ada nama kemudian mungkin username itu nanti bisa lah id pegawai atau apa lalu lanjutnya mungkin avatar atau fotonya kemudian itu permissionnya jadi cuma empat sedangkan yang di tabel di kolom tabel database tadi kan masih banyak sekali kan ini ini nah ini kan ada banyak sekali ini ada email ada id nah itu tidak akan kita masukkan dan misalnya kalau ditambahkan apa data tambahan itu kan semua maka ini saya akan filter jadi ini ini tidak akan saya tambahkan disini tapi saya akan edit yang disini jadi disini saya akan buat ray nah seperti ini disini saya akan buat apa ya kita akan kita akan buat nah mungkin namanya dululah name nah name itu dapatnya dari user kita ambil property name kemudian mungkin username nya butuh user kemudian ini ambil yang username kemudian kita mungkin avatar nya yang dibutuhkan juga user avatar lalu selanjutnya kita butuh yang namanya permission nah ini untuk menentukan nanti aplikasinya yang bakal dibuka apa aja misalnya kalau nggak ada admin ya berarti nggak dikasih nah akses admin ini user oh ini tadi kan rencananya mau dibuat JSON nanti yang disimpan dalam botol string maka yang di permission ini harus di decode dulu JSONnya di decode agar jadi array nah ini yang di decode adalah user permission nah seperti itu oke untuk tuh apa namanya autentikasi kurang lebih begini ini sudah beres insya Allah oke ini selanjutnya kita akan tes untuk ini backendnya menggunakan aplikasi postman oke saya akan buka dulu untuk aplikasi postman ini saya belum kasih shortcut jadi kita cari ke aplikasi postman ini saya masuk ke sini coba saya buka oke kita tunggu dan ini sebenarnya sudah buka masih loading masih loading tapi loadingnya ada di layar utama bukan di presentasi oke ini sudah masuk postman ini ini masih untuk file anu ambil data dari servernya postman jadi nanya postman itu datanya tersimpan di server kita buka dimanapun kita login data kita otomatis tersinkron saya akan buat collection baru bukan collection workspace baru saya akan buat grid ini kita buat apps tipenya buat personal saja langsung kita create workspace ini sekarang sudah di workspace baru dan ini masih kosong collection kita buat authentication create lalu di authentication kita buat sebuah request isinya login oke ini kita akan masukkan http berapa ini kemarin yang sebelumnya oke coba kita cek di apa konfigurasi servernya jadi disini login kita masukkan passwordnya sama user coba saya lihat listener oke kasir backend ada di 17.01 mungkin wk 17.01 oke ini masih not found apakah benar ini ini oke ini saya masuk ke folder project dulu kalau gitu sebentar mungkin karena saya mengganti nama directorinya jadi muncul found oke saya akan ubah dulu jadi foldernya saya ubah nama tapi yang disini otomatis tidak menemukan foldernya saya akan ubah rootnya dokumen rootnya ini nah ini saya ganti tanpa spasi ya karena sebagian project tidak mau ketika directornya ada spasinya oke ini saya refresh refresh saya anu lagi refresh dan ini sudah masuk ya kelar dan udah dibenar 17.01 langsung saya masuk ke postman oke jadi defaultnya kita pakenya url itu menggunakan hostnya kemudian kita selesai api dulu ini lagi pakai localhost 17.01 kita selesai api kemudian baru itu alamatnya dimana tadi yang di router artikan kita buat out kemudian login ini tentunya tidak bisa ya ini 405 metode low ya karena metode yang diperlukan itu pause ini saya send ini sudah saya ganti ke post apakah responnya 200 disini keterangannya oke oke langsung saya preview aja berwarna ravel oke sebentar tapi saya cek lagi ini web app sks backend karena itu kenapa sebentar kita coba cek service provider oke yang ini API ini masih API prefixnya coba saya masuk ke router disini kan prefixnya out kemudian disini login tapi tidak bisa out controller login saya sudah masuk ke sini login tapi itu tidak bisa saya akan coba dump disini kalau ini terdump berarti bisa masuk ke fungsi ini tapi kalau tidak itu berarti bermasalah oke 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 ternyata errornya di validasi oke berarti berarti errornya apa validasi apakah bisa oke berarti errornya di validasi jadi sebentar saya coba cek untuk hit nah itu hitungnya yang ada di respon oke ini konten type nya saya akan coba ini konten teks oke jadi secara default la rafael ketika ada itu semacam validasi gagal itu akan mengembalikan ke apa namanya ke alamat sebelumnya dengan mengirimkan apa namanya cookies atau mungkin itu berisi pesannya jadi tidak secara otomatis di respon nah untuk mengatasinya kita harus melakukan pemaksaan terhadap untuk mengeluarkan respon berupa json oke untuk melakukannya kita masuk ke terminalnya ini kita buat sebuah middleware oke ini middleware saya namanya dengan force json ini namanya terserah pokoknya kalian ingat oke saya masuk levelnya force json oke ini ada handle nah disini kan ada request masuk ke sini lagi dulu ketika setelah masuk router ke sini dulu baru masuk ke fungsinya ke controller tapi sebelum diteruskan ke controller saya akan edit dulu request request ada headers headers nah ini saya akan save untuk accept jadi accept hanya menerima application json seperti itu jadi ini apapun request itu penuhannya ini apa sih namanya ya semacam propertinya lah propertinya accept itu saya ganti dengan application json jadi outputnya otomatis application json oke ini middleware sudah ya jadi selanjutnya ya kita terapkan terapkannya kita masuk ke file kernel ini ada di app http yang ada di sini bukannya di console kalian di console itu untuk yah php artisan itu itu masuknya ke console kalau yang http berarti untuk websitenya oke kita masuknya ke situ di sini ada middleware saya akan taruh di sini karena ini aplikasi levelnya ini khusus yang ini untuk back-end aja jadi saya masukkan ke sini jadi middleware itu maksudnya semua request harus mengikut harus lewat middleware itu dan di sini ada banyak sebenarnya yang ada di groups nah ini kalau di groups ini kan dibagi menjadi dua lagi web sama API web yang kalau web itu yang bukan API yang nggak ada selesai API nya nanti ikut yang ini kalau API itu yang ikut yang ini tapi kalau yang yang di atas yang middleware ini ini semuanya baik web atau API ikut ke harus melalui ini serangkaian middleware ini baru nyampe ke kontrolernya jadi ini yang paling atas saya akan yaitu ubah saya akan tambahkan middleware yang mengubah accept menjadi JSON nah itu lokasinya ada di http app dulu http oh ini bukan kontrol ini middleware kemudian di middleware tentu nanti ada force JSON yang ini yang dibuat tadi kemudian jangan lupa koma karena ini bentuk array oke ini selesai jadi otomatis setelah ini semua respon akan berubah menjadi JSON termasuk halaman utama ini halaman utama coba kita refresh oke oh kalau halaman utama enggak 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 jadi JSON tapi setidaknya ini kalau di coba desain oke loading loading nah ini di body nya ini ada oke ini saya ubah ke pretty formatnya nah disini kan terlihat kan sudah berubah jadi JSON yang tadinya halaman ini sekarang jadi JSON nah ini ada message-nya apa given the line valid email-nya kurang password-nya kurang nah gitu ini statusnya 422 oke sudah selesai lalu kita coba masukkan data oke kita ke body kemudian kita garau dan disini text ini kita ganti dengan format JSON oke saya coba masukkan tadi email ya waduh email ini misalnya oh ini untuk apa namanya ini belum diregister ya email password-nya password-nya oke ini tanda-nya akan error karena tabelnya gitu tetapis belum dibuat ini data given data sentral ya karena belum dibuat ini saya send ulang mungkin sebagian sebentar sebagian mungkin errornya bukan begitu sebagian tanda sesen oke ya udah gitulah sebentar oh ini S-nya kurang 1 ini ini tereskan dulu ya ini ini itu berarti tadi ada controller disini tadi ini pasut S-nya kurang 1 password nah gini kan coba it send nah oke mungkin sebagian ini ada yang bisa katanya ada yang akses nah ini kita perlu lakukan konfigurasi database konfigurasinya ada di .inv nah disini mungkin kalau kalian pakai sam mungkin ini langsung oke karena biasanya passwordnya root passwordnya kosong tapi kalau disini saya pakai nama SGL biasa yaitu yang install manual itu perlu password dan perlu username ini abis sebelum itu saya akan buat database dulu oke saya masuk ke terminal ini saya buat terminal baru bisa pakai cmd atau apa ini saya akan masuk ke mysql menu 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 serpa dengan menu hai 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 oke tapi sudah dibuat ya akan saya koneksi exit eh langsung masuk ke nv lagi nv itu ada di folder utama itu enggak masuk folder apapun di folder project ini untuk username saya akan ganti sesuai dengan konfigurasi saya passwordnya juga oke database tadi kita buat kasir oke ini sudah selesai kita akan lakukan migrasi oke kita berikan perintah php artisan migrate oke ini coba saya dulu karena saya melihat tabel-tabelnya tidak betul kalau apa namanya ya tabel-tabelnya tidak penting saya akan bisa dulu jadi enggak jadi enggak jadi migrate saya akan masuk ke database di sini nah ini password reset sehingga belum butuh Hai nanti butuh tapi saya akan buat modelnya dulu Hai dan untuk file job ini Hai gimana ini betul-betul Hai nakal ini kayaknya butuh sih nanti jadi saya hapus yang riset password saja yang akan lakukan migrate lagi dihapati senjid Hai nah nih yang senjid dua tabel hai oke lanjut kita akan buat cedar hai 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 citer posisinya tetap ada diva terlebih sini sebelum buat citer saya buat setting dulu faktornya bisa masuk ke user factory hai 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 di sini modulnya juga bener ya modulnya user Hai lalu Hai luna ini adalah kolom-kolom yang Hai akan di sini jadi faktor ini semacam membuat dam data lah jadi data-data ngapur kita nggak ngapur juga ada aturannya nanti untuk ya agar aplikasinya berjalan kayaknya aplikasinya butuh user nah isinya belum ada dimasukkan nah ini fungsinya user factory itu seperti itu memasukkan yaitu data-data awal tapi yang acak-acaknya tapi juga ada aturannya itu jadi aturannya nanti ada divaker lainnya terapakai aturan dan apa-apa misalnya name atau dan ini harus cocok dengan dikuatnya database jadi saya pegang seru tadi saya juga buka apa namanya tabelnya user Hai ini saya pindahkan dulu biar dekat dengan user factory Hai ya di sini ini saya pakai ID nya string ya jadi nggak auto-increment jadi kita harus masukkan di sini ini saya pakai yang ramsay yang ini ramsay selesai UID kemudian center saya masukkan titik dua dua kali tercari UID yang versi versi 6 ya mungkin ini terserah saya pakai versi 6 Hai kek panggil fungsi to string ke ID selesai Hai cek lagi selanjutnya butuh name-name sudah ya iman susah username belum Hai iman verified no tapi nggak ada ini kita ganti username username-nya kita pakai list faker username nah ini karena disini jadi kita pakai aturan username jadi input-an-input-an username lalu passwordnya ini defaultnya ya ini password gitu aja kemudian ini remember token setelah hapus terganti dengan permisenmu permisen dan permisenin nanti kita ada kayaknya ada tiga jahit batik ini saya akan pakai jason-encode konversi rego jason mungkin kita buat yang pertama ada admin ingati fungsinya untuk membuat mengelola kemudian reset password user lain Hai kemudian kita ada produk ini fungsinya untuk memberikan akses untuk mengelola produk mengganti harga dan sebagainya lalu kita tambahkan juga struk nah struk ini digunakan untuk mengedit struk atau ya mengedit struk lah kalau melihat struk kayaknya semuanya semua admin bisa atau kita pisah ada struk kemudian struk write nah gini aja jadi struk itu untuk melihat saja kalau struk write berarti dapat melihat plus mengedit mengedit atau menghapus lalu selanjutnya bentuknya kita kasih property kasir Hai gitu kalau enggak ada semua aksesnya ya tidak bisa apa-apa atau untuk kasir kita hilangin aja jadi maksudnya ya semua bisa akses harus kasir tapi kalau admin nanti bisa tetap salah satu atau beberapa dari permisi-permisi ini kayak gitu sajalah biar lebih enak atau membuat akun juga enggak ada akses sama sekali buat apa sih Oke kayaknya ada satu lagi ketinggalan yang ada di user ini satu lagi yang lumayan penting tapi belum terimplode itu kita buat integer yang isinya adalah blog nah ini penting ini jadi kalau misalnya ada apa itu nanti user bisa bisa diblokir Hai karena ini nanti kita lakukan migrasi migrasi unang ini saya pakai migrat2 refresh kalian tadi riset ya riset itu ya membalikan tapi kalau refresh itu mengembalikan plus membuat lagi Hai dan kalau ini kondisinya tentu aja ya sesuai kondisi ya kalau yang diatas ini kenapa kok di direset gak dirimu sekalian karena kita akan menghilangkan password reset jadi migrasi ini itu melakukan riset itu sesuai dengan yang ada di file migrasi itu ada apa aja kalau tadi dihapus dulu password resetnya file password resetnya kemudian di refresh password reset yang ada di tata database itu enggak akan kehapus gitu karena untuk apa di sini kan setiap migrasi itu ada ada perintah up dan atau perintah down nah pro perintah dan itu enggak ada enggak tahu itu kalau dilakukan refresh itu ngapain dengan password resetnya jadi enggak ya itu akhirnya enggak ketinggalan jadi itu tadi harus direset dulu baru setelah tetap es kosong kita edit kita hapus yang gak penting kemudian baru di migrat ulang tapi beda kasus dengan disini yang disini kita cuma mengubah ini mengubah apnya saja jadi dan jadi database tetap tahu dan yaitu tetap drop user nah jadi cocok sekali dengan migrat refresh itu bedanya cara penggunaannya sebenarnya pakai reset terus migrat lagi juga gak masalah oke itu penjelasannya lalu apa ya oke ini berarti sekarang waktunya masukkan ke sini jadi ini blog otomatis untuk awal yang nolak jadi kita konfigurasi untuk seater di situ faktor ya itu 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 faktor ya faktor itu masukkan aturannya aturan randomnya setiap kolom nah ini si diri untuk memanggil faktornya nah ini sudah ada bawaannya kita uncomment aja dan ini faktori kita mau buat berapa misalnya saya buat tiga sajalah gak usah banyak-banyak jadi tiga tiga apa namanya tiga record atau tiga inputan oke setelah ini selesai kita panggil PHP artisan dbc oke nah ini ada database setting komplet sejak sesuai ini kita bisa cek di database yang pakai PHP admin silahkan yang pakai terminal seperti saya juga silahkan nah saya enak kalian lah saya pakai meskipal ini apa meskipal terminal versi oke saya masuk dulu saya silahkan dulu untuk apa hasilnya oke saya coba silahkan ini ada tiga ini tiga ini yang dua ini yang ke satu nah ini 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 ada ini id name email sama username kemudian password oke yang faktornya nol oke gak masalah mungkin saya akan copy yang ini dulu ya Bradford tiga tiga ini saya copy saya akan masukkan ke sini oke ini saya solahkan dulu untuk ngecek apakah itu beneran bisa salah atau oke bener ya ini kalau disolahkan outputnya 401 unauthorism kemudian kalau ini pasunya bener atau wisernya pasunya bener ini dapatnya kode 200 dan dapat akses token kemudian ini kita dapat user oke ini selesai oke dan sepertinya ada yang ketinggalan kita masuk ke kontrol lagi yaitu di fungsi me nah ini jadi fungsi me ini masih responnya masih semua data user ini kita akan filter seperti ini berarti ini akan saya copy aja saya akan paste saya akan paste dimana ini oke akan paste disini dululah dan yang ini akan saya keluarkan nah ini saya buat variable user ini mungkin ini saya buang aja datanya akan saya masukkan ke dalam respon ini ini saya cut saya masukkan ke sini kurungnya respon oke jadi me ini yang diobotkan gak semua dan satu lagi nanti kan di login kan nah ini perlu dicek apakah blog itu terbloker apa enggak ada itu yang gunanya oke ini misalnya user nih user gak ketemu nah ini sebelum kita apa identikasi atau apa kita langsung apanya berikan keterangan ya usernya keblokir oke kita cek apakah if user adalah if user block bukan sama dengan 0 nah ini berarti kita abort 403 user block oke jadi yang untuk block ini saya enggak pakai authentication exception saya pakai yang 403 itu forbidden jadi user block oke 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 kayaknya benar kalau enggak menurut berarti bisa satu bisa berapapun itu user block oke sudah selesai ini lognet kita akan tes untuk selanjutnya yaitu yaitu lakukan collection sorry ini kita buat request baru ini untuk MI kayaknya tadi di router ada kesalahan router oh sorry API maksudnya nah ini ini itu saya akan ganti ke getart karena enggak ada yang didata yang di post juga oke sebelum dilanjutkan saya akan coba ganti ini jadikan ini pakaiannya saya akan ganti dengan versi API saya akan masuk ke road service provider lalu ini ada prefix yang saya ganti dengan V1 misalnya V1 jadi disini harus ini kalau API ini nanti enggak akan ketemu saya enggak akan ketemu tulisannya 404 platform ini akan saya ganti dengan V1 jadi nanti kalau ada update yang enggak bisa menggantikan versi 1 nanti kita buat versi 2 artinya versi 1 tetap itu versi 2 tetap itu nanti ada 2 versi oke kita oke langsung ke me di ini localhost ini 17 1 V1 out disini kita perlu yang emangnya token yang didapat dari login tadi ini kita masukin ke authorization ini tipennya kita cari isinya copy dari sini kalau belum ke copy semua oke kita paste ke sini ke token ini sip coba kita send ulang nah ini sudah keluar nama username avatar band oke lalu kita akan coba refresh refresh token jadi refresh token itu ambil token baru yang token lama kita apa namanya kita kita buat kita apa kita kedai luargakan untuk refresh apa-apa kita pakai pause oke kita pilih yang ini mungkin ya ini kemudian kita akan di refresh kalau kita senton 4 token harusnya another ini kalau kita kasih token itu harusnya dibuatkan token baru oke ini buatkan token baru yang coba kita akses untuk ini ini kan masih pakai token lama coba apakah yang terjadi nah 401 jadi token lama sudah keteluarsa dan diganti dengan token baru ini ini coba saya masukkan token baru ini ini token baru bisa diakses yang terakhir yang terakhir kita coba untuk logout 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 gak apa-apa kita pasang post yang juga tekan logout pengen logout check lo memilih logout oke hai 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 bayang pakai beri hai oke successfully lock Hai setelah berikut saya akan coba refresh harusnya sih enggak bisa sudah dari lockout ya udah ya enggak bisa bener ini juga harusnya enggak bisa Hai keksip mungkin saya akan ganti ini mesin sinyal yang enggak penting Hai Oke saya ke Outcontroller Hai kalau lockout mana lockout oke jadi responnya saya ganti aja dengan konten Hai ya kalau lockout ya udah kalibrasi ada lockout kerasa-kerasa untuk konten aja Hai enggak ada pesannya statusnya juga nolak jika saya coba ulang login hai 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 kekini tidak ada kontennya tapi disini 2040 kalau kita lakukan lagi tentunya nah tidak bisa atau ada tulisan unauthenticator Hai sini untuk autentikasi sudah selesai ada satu hal yang penting yaitu Hai ha apa namanya untuk melakukan ping atau cek koneksi dan cek koneksi ini saya buat collection lagi lagi lah hai 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 di sini saya buat request pink nah untuk pingnya biar enak saya akan arahkan ke Hai tdp ya ke sini tapi ya tanpa apa-apa tanpa jadi ngepingnya itu kalau aplikasi baru jalan nah itu Hai ping ke alamat ini dan ini Hai ketika pilih cek pakai ini kan outputnya masih website nah ini akan kita ganti itu untuk yang itu posisinya ada di web the php folder root disini ada ini nahi roket selesai sini ini akan saya ganti Hai hari teman-teman Hai ini kita kasih pesan hai 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 selamat datang aja Hai selamat datang di aplikasi kasih kasih hai 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 ini jangan hanyalah kan semuanya besar tapi ini dapat di akses melalui aplikasi Hai ini pesannya juga tersepah di ketika dilakukan ini request ke hostnya nanti responnya gini Hai siap Oke sampai disini dulu untuk videonya kali ini terima kasih yang sudah nonton sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya jadi video selanjutnya kita tetap membuat ototikasi tapi bagian tampilannya jadi Terima kasih untuk semuanya ketemu lagi di video selanjutnya hai hai hai